Untuk mengetahui kontribusi COVID sendiri dalam mendukung sebuah IT governance, kita bisa melihat beberapa hal berikut. Yang pertama itu adalah sebagai penghubung antara IT dengan business requirements. Dan yang kedua itu adalah sebagai pengorganisir antara aktivitas-aktivitas IT menjadi sebuah proses. Lalu yang ketiga sebagai untuk identifikasi sumber daya IT yang sangat penting untuk digunakan sehingga nanti bisa membantu untuk efisiensi perusahaan. Dan yang keempat sebagai untuk pendefinisian manajemen kontrol objektif untuk dipertimbangkan. Nah berikutnya untuk COVID framework itu sendiri itu ada beberapa bagian antara bisnis, aplikasi, dan juga untuk layanannya sendiri. Nah ini berikut kita dapat lihat, untuk business requirements sendiri, pada COVID itu terdapat tujuh macam, yaitu effectiveness, ada efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Untuk standarnya ini semuanya ada tercakup dalam framework COVID. Nah untuk sebagai IT proses sendiri, itu juga COVID mengatur mengenai domains, mengenai proses, dan juga mengenai aktivitas. Dan sebagai untuk IT resources, COVID mengatur mengenai untuk application, information, infrastructure, dan people.